Halo 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 bro broku jumpa lagi kita bro gimana kabar kalian semua bro baik-baik aja semoga kalian semua baik-baik aja ya bro ya jadi PSMS Medan bro semalam itu melakukan lati tanding ya bro ya bukan uji coba tapi lati tanding melawan persatuan sepak bola Putrajaya Aceh dengan skor 5-1 bro ya jadi 2 pertandingan ya kan 2 pertandingan PSMS Medan itu udah dapat membobol atau memasukkan bola ke gawang lawan itu 13 gol dan 1 kemasukan ya kan dalam laga 2 uji coba sedangkan Philip Hansen dalam laga 3 laga uji coba terakhir 5 gol 4 kemasukan berbedaan-perbedaan yang sangat jauh bagikan bumi dan capung ya bumi dan capung bro pokoknya gak hanya itu tanah lah gitu ya kan jadi bro tanpa bahasa-bahasa kita langsung aja kita tonton kita tonton highlight atau cuplikan-cuplikan gol dari PSMS Medan melawan PS Putrajaya iya video ini bersumber dari PSMS Medan ofisial langsung ya bro ya dari youtube PSMS Medan ofisial jadi langsung aja kalian subscribe ya bro ya biar PSMS Medan channel PSMS Medan ini berkembang dan makin banyak subscribernya bro langsung aja kita mulai bro-broku umpan panjang ya bro ya disana ada Rahmat Hidayat Rahmat Hidayat menglewati satu orang pemain mengoper kepada Escobar Escobar lagi kosong dan mengoper raja kepada Rahmat Hidayat dan gol itu dia maksud aku bro Escobar ini tipe striker yang bisa dibilang itu udah berpengalaman kali bro terbukti golnya ini dia gak egois bro ya kan dia bisa aja nyetak gol dengan peluang 80% tapi kalau dia mengoper ke Rahmat Hidayat gol 100% bro dan dia memilih 100% itu untuk menjadi gol dan mengoper Rahmat Hidayat dan gol lah kita tengok aja lagi kelanjutannya ya ini dia bisa aja dilewatinya gipernya dan gol kan tapi dia ngasih ke Rahmat Hidayat enggak egois tipikal striker yang bisa dibilang berpengalaman bro dari sisi sebelah bawah mengoper aja langsung lari Rahmat Hidayat lari lari Rahmat Hidayat mengcrossing aja langsung dan ada oke Paolo Sitanggang ya kan lagi-lagi Paolo Sitanggang bro berkat dari asis Rahmat Hidayat ya bro ya Rahmat Hidayat kita tengok aja lagi ya kayak mana golnya ada replynya ini polian dari Paolo Sitanggang membuat giper dari PS Putrajaya Aceh terdiam bro ya kali ini kornel ya mungkin diambil oleh Rahmat Hidayat juga karena dari jauh tidak nampak terlalu jelas langsung aja tinggi bola melambung dan sundulan tadi melebar atau tinggi di atas gawang ya bro ya Sutau Anisagara Anisagara mau ngoper saja panjang ke Aska Fauji Aska Fauji Aska Fauji langsung mengcrossing kepada temannya Ferdinand Sinaga kebawah dan ada Anis Nabar dan syutingan langsung wuuuh wulala kalian tengok aja bro ya skema permainannya bro skema permainannya itu bagus ya bro ya eh bukan Ferdinand Sinaga sih tapi Rizki Norviansa Rizki Norviansa tadi yang ngoper ke Anis Nabar dan gol kita tengok aja tadi ya Rizki Norviansa ke Anis Nabar dan Anis Nabar langsung menahan pake dada dan nempeng dan gol gila gila itu dia bro itu dia ya yang menurut aku itu yang paling terasa dari perubahan PSMS Medan semenjak kedatangan Gomez yaitu lebih memperbesar peluang gol ya bro ya lebih memperbesar peluang gol terbukti tadi ada Escobar ke Rahmat Hidayat terus Rahmat Hidayat umpentari ke Paulusitanggang dan kini Rizki Norviansa mengoper langsung kepada Anis Nabar dan terjadilah gol oke tendangan bebas dari PS Putra Jaya Aceh oh langsung aja ya bro ya dapet aja dipeluk sama sang giper dengan mudah ya dengan mudah tentunya oke disini lagi mengoper kepada Rizki Norviansa Rizki Norviansa masih terdiam dia mengoper langsung kepada Anis Sagara Anis Sagara iya bagus sekali umpan manja bro umpan manja dari Rizki Norviansa jadi disini udah ada 2 asis ya bro ya 2 asis itu Rahmat Hidayat 2 baru si Rizki Norviansa 2 kepada Anis Sagara baru kepada Anis Nabar lalu di Rahmat Hidayat mengoper kepada Paulusitanggang dan iya dia cuma 1 asis tadi Escobar 1 asis ya bro ya iya kerudukan 4-0 wuuh bagus sekali pemain PS Putra Jaya ini ya dan penalti pelanggaran dari Anis Nabar dia udah dilewati dan penalti ya rap-rap kali Anis Nabar ini aku tengok iya mantep kali kok bang bro penalti nomor 10 yang ngambil dan iya tertipu bagus tenang penaltinya bagus ya bro ya Anis Sagara mengoper panjang pada Escobar Oji maksudnya tapi dapalagi Anis Sagara Anis Sagara kepada Rizki Norviansa Rizki Norviansa membawa dia sendiri dia sendiri langsung saja tempong dan goal dan goal Rizki Norviansa setelah melakukan 2 asis akhirnya dia mencetak goal sebagai seorang striker dia telah membuka keran goalnya di laga uji coba ini bro dan itu ada hal yang positif mudah-mudahan di kedepannya Rizki Norviansa kalau di starter kan bisa makin tajam ya bro umpan panjang aja tadi ya umpan panjang oh ini dari peluang loh tempongan melambung jauh terbang tinggi ke angkasa untung aja bolanya jatuh lagi akibat ada gravitasi dari bumi ya bro ya kalau gak deh sampai planet neptus nonem tunus gitu oke kelihatannya pertandingan telah usai bro ya pertandingan telah usai jadi tanggapan aku kayak mana bang tanggapan aku ini bagus bro ya semenjak SMS Medan dipimpin oleh dipegang oleh Gomez itu lebih tidak egois dan merasa bintangnya itu tidak ada lagi menurut aku ya terbukti peluang yang harusnya bisa goal peluang yang harusnya bisa goal 80% malah dioper ke kawan yang bisa menjadi memperbesar persentasi goal itu menjadi 100% dan itu good job kali buat Gomez dan aku tau ini strategi dari Gomez sangat berbeda sama PH kemarin PH kemarin yang rap main sempit aja main sempit bantam kaki gak berkembang permainannya bro tapi kalau misalnya PH yang megang ini aku yakin cuma menang 1-0 atau 2-0 aku yakin cuma segitu tapi kalau lain cerita dengan Gomez yang megang ini 5-1 dan ini kemajuan untuk SMS Medan oke bro seperti biasa ada pesan buat kita sebagai bro-broku ini selalu ada pesan di setiap video selalu ada pesan dibuat video mudah-mudahan kalau Liga 2 nanti resmi atau siap dijalankan atau dimulai performa dari SMS Medan ini lebih meningkat karena kita punya waktu jeda 1 bulan lagi untuk mempersiapkan untuk Gomez itu mengetahui komposisi siapa pemain inti siapa pemain cadangan dan aku harap striker-striker SMS Medan seperti Rizky Road Norvian saya yang udah nyetak gol terus membuka keran golnya untuk SMS Medan di Liga 2 nanti bro dan Bang Rahmat Hidayat aku harap ya abang lebih fokus ke asis aja gitu lebih fokus ke asis aja karena pergerakan abang-abang Rahmat Hidayat ini merepotkan lawan tapi menurut aku penyelesaian Bang Rahmat Hidayat ini buruk ya apabila bagusnya kalau Rahmat Hidayat gocek-gocek dan langsung mengoper ke kawannya seperti Escobar Rizky Rofiansa dan menjadi gul itulah pesan aku dan aku harap hal-hal positif ini terus berlanjut untuk SMS Medan sekian aja video kali ini kalau kalian suka silahkan kalian like dan kalian subscribe ayo kita dukung channel ini menuju 10.000 subscriber aku sampai jumpa di video selanjutnya dadah